Halo, selamat datang kembali bersama saya dan Diprojek, dan kami disini Jadi hari ini lebih tepatnya daily vlog lagi yang gue bikin Ini gue sekarang lagi ada di project, tempat project motor Yang kemarin mungkin udah pernah lihat cuplikannya Honda Bit Turbo Dan ada salah satu project motor tuh di dalang gue, itu juga nanti bakal gue masukin ke vlog Gue bakal review, kasih tunjuk ke kalian, hasil motor custom ciptaan kami itu akan seperti apa Oke, berhubung gue hari ini gak akan menjelaskan soal motor Gue lebih tepatnya akan lebih bercerita tentang our seat car alias sephiro Itu sephiro from hell, mungkin cuplikannya video-videonya dan perkembangannya ada di video-video sebelumnya Kalian boleh cek-cek dulu dan lihat sejarah kenapa kita membuat sephiro tersebut Sebelum dilanjut lagi ke mobilnya, gue minta tolong kalian, kita ada 5 instagram guys Kalian boleh juga ajak teman kalian mau lihat soal pekerjaan detail kita secara foto Itu ada semua di instagram, kita ada 5 guys, jangan lupa Dan tentunya ajak teman kalian juga untuk subscribe, karena subscribe itu gratis Dan sangat men-support kita untuk mengembangkan vlog-vlog ke depannya lagi Jadi soal ajak teman kalian juga untuk modifikator, modifikasi entusias, dan teman-teman Bagikan juga video-video kita ke teman-teman kalian Oke semua, jangan lupa subscribe guys Nah, ini kondisi di bengkel seperti ini Ada beberapa mobil yang akan kita launching lagi deket-deket ini Mudah-mudahan kalian bisa betah dan selalu memantau perkembangan-perkembangan bengkel kita ini Langsung aja di belakang gue Ini dia mobilnya Nissan Sephiro alias Hitcar Kita langsung aja lihat kondisinya lagi diapain Tentunya kalau masalah begini ini urusan gue Karena gue harus membuat satu konstruksi yang bisa dibilang cukup kuat untuk melakukan aksi-aksi driftnya Jadi guys Kemarin setelah kita menyalakan ini mobil Kondisinya sekarang seperti ini Sudah bisa nyala, sudah bisa jalan-jalan Kemarin juga kita cek semua Oke Dan hari ini gue membuat ini Ini adalah bulbar alias pelindung untuk mobilnya Agar tidak terkena benturan ke Masuk ke mesin nih Jadi kalau ini mobil Nabrak Atau Ngerempet Atau walltap Sekalipun walltap Ini masih tetap aman mesinnya Karena Ada tulangan dari wilayah sini Yang menghubungkan kekuatan dari frame bodi Ke keseluruhan wilayah bodinya Jadi kita linkin semua kekuatannya tuh Dan kita buat ini Karena Satu mungkin fashion ya Karena di luar sana banyak banget Drifter-drifter Alias mobil-mobil drift yang Menggunakan konstruksi seperti ini juga Dan kita pun Jadi terpanggil sampai akhirnya Kepengen dan membuat Seperti ini juga guys Jadi menurut kalian gimana? Oke enggak? Bentuknya kita baru Ngejadiin segini Dan tentunya kemarin itu Pengerjaannya Ini kan ada tulang nih guys Di wilayah sini ada tulang Tulang untuk memegang radiator Tulang untuk bulbar yang di wilayah bawah sini Kita potong semua Kita cut Sampai akhirnya kita ganti dengan Prinsip tubular seperti ini Nah menurut kalian gimana? Oke enggak nih? Ya bukannya kita enggak mau setiap hari Tampilin project drift kita Tapi emang pengerjaan seperti ini Bisa dibilang Susah-susah gampang guys Karena menyambungkan itu Dan membuat konstruksi itu Buat kita di sini Ya itu hal yang paling sulit gitu Apalagi kita kan harus tahu Titik-titik mana aja yang kita harus last Titik mana aja yang Mungkin permukaan plat ini mobil tahun 90-an Udah kropos-kropos Seperti di wilayah sini guys Begitu karat semua Sampai akhirnya kita reinforce Bener-bener kita bikin semua konstruksinya baru Tuh guys lihat Karat semua Nih Jadi nanti kita potong abis take-out Dan akhirnya sampai mendatangkan Satu barang baru Ini radiator Yang akan nanti kita masukin ke sini Jadi yang ini tua nih Goodbye ya Kita bakal permajaan semua Dan tentunya guys Di belakang gue Ada salah satu Manusia astral Jadi Sultan udah siap belum nih? Nanti Ada kejutan kan? Ada dong Kejutannya apa? Boleh dibocorin nggak? Atau lu nanti aja? Nanti aja Nanti aja? Yakin nih? Yakin Lu udah siap dapet netizen-netizen Teriak-teriak soal lu lagi belum? Siap lah Jangan lupa ini Yang premium T Masih ada Remaster juga masih berlanjut Tolong dibeli Ya kayaknya penting itu aja Dadah Ceritanya guys kemarin tuh ada sedikit Sedikit apa ya? Accident ya? Instagram kita yang Add underscore industry Di-hack oleh orang Turki Nanti mungkin Bukti-buktinya kita boleh ya Share kesini ya Jadi buat kalian Hati-hati banget Berhubung ini daily vlog Jadi kita bebas Pengen ngapa-ngapain aja Masukin nomor HP penting ya? Pokoknya yang penting di Instagram Adalah dua guys Nomor HP dan email Karena bakal Instagram bakal Apa ya? Merecovery ya? Merecovery Soalnya ada Apa ya? Maksudnya dua Two-factor authenticator Nah itu Ya pokoknya Itu penting banget Jadi Kalian jangan sembarang Kasih email kalian Atau nomor telepon kalian Ada link Jangan sembarang buka Jangan sembarang buka Walaupun yang mengatasnamakan Instagram pun Kalian harus Hati-hati Dilihat aja Dilihat dulu ya Boongan tuh dibawahnya Dan yang gokelnya tuh Kan yang gue Email kan pake bahasa Inggris Tau gak bahasanya apa yang bales? Jerman dong Hah? Iya kan Instagram kan bukan Inggris guys Jadi kalian harus hati-hati ya Facebook, Instagram itu bukan Totally sepenuhnya pake Inggris Wordnya Jerman Jerman bahasanya ya Tunggu lama dulu di demo ya kan? Jadi Gue sendiri kemarin panik sama Diki Lagi kita ngopi-ngopi ceritanya Tiba-tiba kita berdua gak bisa Buka email Eh Instagram ya Tau-tau Eh Vin di HP lu ada gak? Terus akhirnya ke lock out semua Dan Gak lama ada confirmation email Sampai ada alamat Perubahan email baru ya Sampai Itu tuh kita bingung Ini dari mana? Akhirnya emailnya bukan kita Akhirnya ya Kita kena hack Tapi puji Tuhan Alhamdulillahnya Kita Membalikan account itu gak ada satu hari guys Pokoknya Kalau yang mau share-share juga boleh Komen-komen di bawah Nanti sebisa mungkin Kita bakal bantu Kalian kalau ada kendala soal hack ya Bener banget Kita bakal Bantu kalian juga Dan tentunya Untuk yang mau tanya-tanya soal mobil Boleh Ya Karena disini lapangan Diki lagi pusing Lagi ada Ini lagi kosong bengkelnya Jadi tolong penuhkan Ini kosong banget ya Kau lihat kosong banget bengkelnya Oh iya kosong banget ya Diki ya Kosong banget Dan tentunya jangan lupa guys Kita disini ada lagi promo ya Diki ya Promo body fit kita ada Dan baju juga lagi ada promo Nah kita gak bakal butuhin promonya apa Lihatnya langsung di instagram Langsung beli Langsung beli Dan kita ada tiktok challenge guys Jangan lupa buat kalian yang seneng tiktok Boleh ya Kalian boleh Asik-asikan Tuh tuh Kayak yang di belakang Ya kan Nah pokoknya kalian boleh tiktok challenge Kita juga ada Hadiahnya juga lumayan Dan syarat Lumayan lagi sih Miskin gua Mas hadiah mulu Miskin Dan syaratnya Gampang banget sih Jadi tentunya kalo Masukan dari gua Kalian boleh partisipasi Buat kita bareng-bareng Ini mobilnya sudah seperti ini Kita lihat juga Wilayah interior ya Ini interiornya Apaan sini nanti Aki nanti kita taruh disini Di kursi Nanti duduknya di bawah Oh duduknya di bawah Kalau nggak duduknya di luar ya Oke oke Jadi ini mobil lihat Dalamnya kotor banget guys Emang ini mobil gua punya Udah lama banget Dari sekitar 3 tahunan ya dik ya Gua punya ini mobil ya 2014 lu punya kan 2014 ya 2014 dari Medan Oh iya bener Akhirnya Itu tetangga Opumbu itu Oh iya Opumbu itu ya Opumbu punya tetangganya itu Medan baru Semih kirim Ini plat nomernya guys Ini BK Alias dari tempatnya Diki lahir Jadi Enggas gua lahir terbon Dia batak palsu ternyata Gak sih Gua palsu banget Batak palsu banget nih Ini palsu nih Manusia ini nih Gua lebih ke Anyong 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 Oke jadi ini dilanjut lagi Belakangnya yang masih tampaknya seperti ini guys Ini kropos semua Jangan harap kalian Ya menyimpan Seviro tuh masih bagus tuh dikit banget Pasti udah begini Ini kropos dan udah dipotong-potong Tapi hokinya ini mobil bukan mobil X-Griff guys Jadi gua merasa beruntung banget Yang sasisnya dimana masih pada lempeng semua Masih utuh Ya jadi aman banget Jadi gak panjang lebar lagi Gua gak bisa bacot-bacot Gua kasih tau hari ini Kita disini cuman Membikin Masalah Safety nya Jadi Karena prinsip kita Balik lagi soal Fashion All function Jadi kita disini Mementingkan soal fashion Dan tentunya Ya berfungsi gitu guys Gak cuman Yang sekedar pajangan doang gitu Jadi Ya gua kasih tau ke kalian Bahwa Kalo konstruksi itu Sangat penting ya guys Jadi Ya seperti itu Mungkin gua gak bisa panjang lebar lagi This is our topic And be the best on Earth guys See ya Let's see We can see Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton